Jumlah warga yang mengalami penyimpangan orientasi seksual di Kabupaten Tulung Agung mengalami peningkatan yang kian mengkhawatirkan. Ironisnya, perilaku penyimpangan orientasi seksual tersebut juga dialami oleh remaja usia 11 hingga 20 tahun. Penyimpangan ini kebanyakan terjadi pada kaum lelaki. Berdasar data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Setempat, jumlah kaum penyuka sesama jenis saat ini mencapai 498 orang. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 50 hingga 60 persennya merupakan anak usia pelajar. Bahkan terdapat anak berusia 11 tahun yang terdeteksi mengalami penyimpangan orientasi seksual. Banyak faktor yang bisa berpengaruh terhadap kasus ini, faktor lingkungan dan keluarga menjadi salah satunya. Pihak sekolah dan keluarga diharap bisa memberikan pendidikan seks yang tepat bagi anak usia remaja. LSL yang berdasarkan data pemerintahan kami ada 490 orang. Itu SMP? 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 Ada 50 persennya, sampai 60 persen. Pelajar SMP, SMA? Ya, rentang itu. Rentang SMP? Yang terkecil usia 11 tahun. Berarti SD, Pak? 11 tahun. SD ya? 11 tahun dan kita ketemukan sudah berhubungan seks. Untuk membahas persoalan ini, pihak Dinas Kesehatan berencana akan menggelar pertemuan dengan beberapa pihak terkait. Pihak sekolah diharap mampu mendeteksi sedini mungkin terhadap siswa yang dicurigai mengalami penyimpangan orientasi seksual. Nantinya Dinas Kesehatan akan menyediakan tenaga psikolog untuk membantu mengubah orientasi seksual mereka. Agus Bondan, CTV